Mau di berita pertama, pemirsa optimalkan fungsi pasar Johar dan SCJ Dinas Perdagangan Kota Semarang akan memperpanjang jam tutup pasar Johar dan SCJ Rencana akan adanya perubahan jam operasional pasar Johan dan pasar SCJ yang lebih lama ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto Menurutnya, perpanjangan jam operasional pasar Johar dari tutup pukul 5 sore untuk saat ini nantinya menjadi pukul 9 malam akan dimulai bertanggal 1 Juni Kebijakan ini diharapkan dapat semakin membuat fungsi pasar Johar semakin maksimal dan memberikan kesempatan warga untuk berbelanja lebih lama Kelombaran kepada pedagang supaya mereka bisa melayani sodara kita karena banyak orang-orang pabrik kan di wilayah sini dia masih bisa berjualan, sehingga yang kemarin itu jam 8 sampai jam 17 ini kita rencanakan nanti jam 8 sampai jam 21 itu untuk basement, ujar tengah, ujar utara, sama SCJ kita akan diterapkan mulai kembali efektif Juni, awal Juni kita terdapat awal Juni kita terdapat karena kita, saya harus turus Juni ke pedagang untuk mensosialisasi di sana untuk saat ini pasar Johar berfungsi mulai pukul 2 pagi untuk di area daging dan sembago serta bumbu sedangkan untuk di area konveksi operasional mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore keadaan pasar Johar sendiri sebagian sudah terisi namun juga masih banyak kios maupun los yang dibiarkan kosong oleh para pemegang izinnya Heri Riana, Simbang 5 TV, melaporkan